dari daerah cilalung sejauh mata memandang guys masih terlihat kan guys nah disini terlihat dekat dengan komplek bukitnya saya ini hi guys dari daerah cilalung disini terlihat jalan tol cilere serpongnya serpong cilere jalan tol serpong cilere sudah selesai dibangun jadi guys ini jalan tol serpong cilere yang ada di video ini dan disini terlihat ada gerbang tol yang menuju serpong tapi kurang tahu ya guys ini sudah aktif atau belum sejauh mata memandang guys itu terlihat disana jembatan jembatan yang dekat dengan parung bunying dan yang sana guys itu jembatan serua serua atau jalan bukit indah itu jembatannya yang belum selesai pengerjaannya jadi kondisinya masih seperti ini guys masih belum difungsikan serpong cilere nya seksi satu nah sejauh mata memandang guys masih terlihat kan guys nah disini terlihat ini jembatan yang mau menuju bisa ini jembatan yang di sekitar parung bunying kalau yang ini bisa masuk ke komplek bukit musa indah nah kalau yang ini bisa mengarah ke catraya bukit indah bsd juga bisa kalau yang dibawah ini terlihat guys nah kalau yang di atas ini terlihat guys yang mau mengarah ke serpong parung panjang tanggerang dan bisa juga ke kunciran tanggerang soekarno hatta jadi jalan ini jalan serpong cilere seksi satu ini lumayan strategis guys bisa untuk ke soekarno hatta juga nah kalau ke arah sana seperti sudah diketahui sudah bisa mengarah ke serpong jalur yang ini bisa mengarah ke serpong nah jalur yang di sebelahnya itu dia mau mengarah ke cilere ikuti terus guys videoku ini jadi guys seperti yang aku katakan tadi ini jembatan yang dekat dengan komplek bukit musa indah serwaci putat kalau yang ke arah sininya ini parung bunying jadi kalau mungkin bisa indah bisa ke arah yang sebelah sana bisa juga diarah sebelah sini ikuti terus ya guys videoku ini guys aku sekarang di dekat jembatan bukit musa indah nah seperti terlihat itu menurut jalan yang di bawah sana yang ada kendaraan ada kendaraan motor tuh itu yang menuju ke arah kecilalung tadinya masjid ini guys walaupun sekarang masih bagian dari komplek bukit musa indah tadinya sebelum ada jalan ini masjid yang terlihat ini berada di dalam komplek ini komplek bukit musa indah nah ini guys sekolah sekolahan yang terdapat di komplek bukit musa indah nah tadinya sebelum ada jembat jalan tol ini mesid ini berada di dalam termasuk di dalam komplek bukit musa indah walaupun sekarang masih termasuk dalam bukit musa indah cuma dia sudah terbagi dikarenakan ada jalan tol ini kita coba telusuri kesana ya guys apa yang ada di seberang sana jadi kalau jalan ini ditelusuri terus guys diikuti terus dia akan mengarah ke arah serpong parung panjang tanggerang dan juga bisa ke kunciran tanggerang dan Soekarno-Hatta nah ini guys jalan yang serpong parung panjang tanggerang ini kalau kita telusuri nanti jalan ini kalau dia mengarah ke kiri dia bisa sampai ke nantinya akan bisa lewat di jalan serpong jalan tol serpong balaraja yang sedang dalam pengerjaan juga coba kita telusuri ya guys kita lihat ke arah sana ikuti terus ikuti terus videoku ini terimakasih guys ikuti terus ya nah guys kalau kita gak lihat nanti di depan sana ada gerbang tol di depan sana ada gerbang tol di depan sana ada gerbang tol hal itu adalah gerbang tol Kita coba telusuri Ada gerbang tel Jadi Kalau terlihat ke arah sana guys Itu menuju ke Sebelah kiri ya guys Kalau jalur sebelah kirinya Menuju Cineria Yang arah sebelah kanannya ini Menuju ke Serpong Dan dari Serpong Dari jalur di sebelah kanannya ini Kita bisa akan nanti keluar Menuju Serpong Lalu di gerbang tol yang sana Melihat kan guys Disini masih ada Pengerjaan guys Di dekat Cilalung Masih ada Pengerjaan Pengerukan tanah Ikuti terus ya guys Video ku ini Kita tahu bagaimana Kondisi Seksi 1 Pembangunan jalan tol Serpong Cineria ini Jadi guys Inilah kondisi Pembangunan jalan tol Serpong Cineria Seksi Jadi kondisinya Belum difungsikan Masih terlihat kosong Semuanya Baik di jalur kiri Maupun di jalur sebaliknya Yang di sebelahnya Masih dalam kondisi kosong Belum difungsikan Mudah-mudahan dalam waktu dekat Nanti guys Tol ini juga akan berfungsi Sehingga Bisa memperlancar Mobilitas Orang Di daerah ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa guys Subscribe Like dan komen Ikuti terus Video-video ku yang lain Video-video ku yang lain Nanti akan aku upload Di lain waktu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa ya guys Subscribe Like dan komen Terima kasih guys Bye guys Terima kasih Terima kasih